salam sukses kita cek mic dulu cek 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 karena sahabat banyak yang menyampaikan banggir ini suaranya kayak berbisik-bisik Oke suaranya sudah bisa oke sudah bisa diterima simak video selengkapnya Hai salam sukses Assalamualaikum sabar dimanapun anda berada teknologi lagi teknologi lagi teknologi 4G atau teknologi LTE yang terkini yang perlu kita ketahui dan kita perbaharui ada empat hal yang berhubungan dengan teknologi 4G atau LTE ini ya mungkin perlu kita review atau perlu kita upgrade lagi teknologi ini sebelum kita lanjut pertama kali banggir menyampaikan untuk sahabat semua terutama yang baru datang di channel Munir TV untuk subscribe like pencet like juga setelah subscribe dan juga memberikan informasi yang bermanfaat dan membangun di kolom komentar sahabatku semua 4G LTE teknologi yang terbaru ada empat hal yang perlu diketahui yang pertama adalah career aggregation career aggregation ini juga merupakan hal terbaru dalam teknologi 4G yang seperti pada video sebelumnya kita pernah bahas sebuah router 4G yang support carrier aggregation yaitu ProLink DL7303 sahabatir apa itu carrier aggregation teknologi 4G atau teknologi LTE ini salah satu LTE 4G class atau LTE 4G advanced adalah fitur carrier aggregation tersebut teknologi yang memungkinkan jaringan 4G berjalan pada dua frekuensi yang berbeda dan menghasilkan satu data misalkan pada frekuensi 2100 pada band 1 dan 1800 pada band 3 untuk menyatu dalam satu modulasi di router 4G plus atau keuntungan dari carrier aggregation adalah kecepatan datanya bisa dilipat menggandakan untuk meningkatkan trackpad bandwidth sehingga rate dari bit atau rate dari kilobit atau rate dari megabit bisa meningkat dan lebih berperforma bagus teknologi ini bisa digunakan baik di FDD maupun TDD jadi untuk kecepatan teknik ini diklaim bisa memberikan kecepatan atau speed data yang maksimal secara teori hingga 1Gbps atau 1Gbps Oke sahabat FDD dan TDD sedikit untuk mengulangi kembali untuk kita semua bahwa FDD atau frekuensi defisien duplexing yaitu cara mengantarkan data menggunakan dua buah channel yang berbeda antara transmit dan receive antara mengirim dan menerima metode ini juga sekarang dipakai di Indonesia kecuali Bolt yang menggunakan BN40 atau frekuensi 2300 pada TDD banyak negara Asia Tenggara dan negara-negara menggunakan FDD karena memiliki keunggulan jarang terkena interferensi dan receive atau penerimaan sinyal yang bagus ya berikut adalah apa itu TDD atau panjang dari time defisien duplexing TDD ini data yang dihantarkan dan diterima atau transmit dan receive dalam satu channel frekuensi yang sama membesarkan jeda waktu yang singkat keunggulannya adalah kapasitas yang tersedia bisa lebih besar dibandingkan dengan FDD mengingat pengiriman dan penerimaan data hanya menggunakan satu channel frekuensi sangat cocok digunakan untuk data yang dikirimkan atau ditransmit secara asimetris bukan simetris asimetris itu hanya satu sisi misalkan untuk browsing internet video surveilling broadcast dan lainnya oleh karena itu pada TDD ini yang diunggulkan adalah downloadnya yang kedua adalah teknologi MIMO yang bisa memaksimalkan internet kita atau online sahabat semua MIMO atau multiple input multiple output merupakan bagian dari septial multi flexing sebagai bagian dari perakoding dan pengirimannya diversity sehingga prinsip dasar dari septial multi flexing adalah mengirim sinyal dari dua atau lebih dari antena yang berbeda karena aliran data yang berbeda ini sinyal ini berarti penerimaan terjadi proses pemisahan aliran data sehingga mampu meningkatkan data atau transmit data dengan konfigurasi 2x2 dalam dua antena ataupun 4x4 untuk yang empat antena ini biasanya antena MIMO itu router yang memiliki antena MIMO bisa lebih dari dua antena dalam istilah teknologi pre-coding ini sinyal bisa dikirim dari antena yang berbeda yang dititik beratkan untuk memaksimalkan sinyal yang diterima dibandingkan dengan noise atau sinyal to noise ratio atau SNR beberapa coding untuk mengeksploitasi jadi eksploitasi juga terjadi pada sinyal router Wi-Fi lewat koding-koding tertentu sehingga meningkatkan atau independen feeding dari antena itu bisa lebih maksimal Oke sahabat yang ketiga adalah node relay node relay ini bisa meningkatkan jangkauan jaringan dari 4G atau jaringan LTE bagian perangkat keras yang dibawa teknologi 4G LTE atau 4G plus ini adalah node relay yang meningkatkan kecepatan data dan ketersediaan konektivitas LTE pada router modem kita serta menawarkan lebih banyak koneksi sederhananya adalah node relay membentuk stasiun induk yang bertenaga yang tidak terlalu besar tidak membebani yang bisa digunakan untuk meningkatkan jangkauan jaringan LTE atau jaringan 4G Oke sahabat teori yang keempat adalah volte voice LTE atau panggilan suara menggunakan jaringan LTE yang mengklaim super jernih voice LTE atau volte ini bisa digunakan sebagai telepon menggunakan jaringan jaringan 4G terutama jaringan 4G plus atau 4G tambah salah satu fitur 4G plus ini atau 4G at friend ini adalah volte ini yang merupakan layanan suara atau voice LTE yang berbasis LTE atau long time evolution atau LTE layanan ini tidak ada bedanya dengan layanan suara yang berada pada generasi sebelumnya yaitu 2G dan 3G hanya saja suara yang dihasilkan lewat volte ini diklaim bisa menghasilkan suara yang lebih jernih walaupun realnya 2G 3G telepon langsung suaranya masih lebih jernih Oke sahabat teori teknologi volte ini dianggap sebagai teknologi terbaru yang pada 4G plus atau 4G advanced dibandingkan dengan 4G biasa 4G LTE advanced atau 4G plus ini jaringan yang memenuhi spesifikasi dari jaringan 4G terbaru atau kekinian meskipun pada prakteknya tetap tergantung pada penyedia jaringan atau provider seluler yang ada di Indonesia misalkan dengan provider provider tertentu dan alat-alat apa yang digunakan jadi penggunaan alat ketersediaan dana untuk membeli alat yang digunakan juga mempengaruhi kualitas dari jaringan 4G LTE di Indonesia oke itulah informasi yang terkini untuk sahabat semua semoga bermanfaat salam sukses salam hebat Assalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih